Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Guru Pak Arus Diyakiman dalam materi penilaian akhir tahun ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8. Kali ini materi kita terdiri dari sejarah dan ekonomi. Sejarah dengan subbab Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Ekonomi dengan subbab Pendistribusian Kembali atau Redistribusi Pendapatan Nasional Nah, anak-anak semua nanti selesai menyimak video pembelajaran ini kalian akan menjawab soal-soal yang Pak Guru postingkan lewat Google Form kira-kira 20 soal dan batas pengerjaan terakhir jam 12 siang nanti Cukup waktu untuk kalian belajar menyimak baik-baik video pembelajaran ini Mari kita mulai Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Yang pertama adalah Budi Utomo Pada awal abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa Sekolah Kedokteran bernama Stovia School of Reading One Inlands Artsen terdapat di Watavia, Jakarta sekarang Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat Pada tanggal 20 Mei 1908 mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangun Kusumo dan R. Tirto Kusumo Yang kedua atau yang B adalah Indisa Partai Indisa Partai adalah partai politik pertama di Indonesia Gambar di samping bisa kalian lihat merupakan pendiri Indisa Partai yang terkenal dengan sebutan tiga serangkai yakni EFA Dawos Dekar yang terkenal dengan nama Danudirjo Setiabudi Raden Mas Suardi Surya Ningrat dan Dr. Cipto Mangun Kusumo Indisa Partai dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912 Tujuan Indisa Partai sangat jelas yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras Berikutnya yang C atau yang ketiga Perhimpunan Indonesia Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908 Tujuan utama perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia Merdeka memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta Ali Sastro Ami Joyo Abdul Majid Joyo Adi Binigrat Iwa Kusuma Semantri Sastro Mulyono Sartono Gunawan Mangun Kusumo dan Nazir Datuk Pamunca Pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan yaitu A Indonesia Bersatu menyingkirkan perbedaan dapat mematahkan kekuasaan penjajat B diperlukan aksi masa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia Merdeka C melibatkan seluruh lapisan masyarakat melupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan D Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik E Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh Manifesto 1925 sangat menggunggah kesadaran bangsa Indonesia serta sangat memengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia Gagasan manifesto 1925 terrealisasi saat sumpah pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda pertama dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dihadiri berbagai organisasi pemuda Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri yang kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda ke-2 tahun 1928 Kongres Pemuda ke-2 diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia Dalam Kongres ini keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat suasana kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda ke-2 yang berupa ikrar pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda Beberapa keputusan penting Kongres ke-2 Pemuda tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang pertama yang pertama ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 kedua menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Suplatman sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan yang ketiga menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia Sumpah Pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu tanah Indonesia kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Berikutnya adalah Partai Nasional Indonesia Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dipimpin oleh Insinyur Soekarno tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik sosial maupun ekonomi organisasi ini terbuka dan revolusioner sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak selanjutnya adalah kedatangan Jepang di Indonesia proses penguasaan Indonesia awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya Indonesia juga merupakan daerah pemasaran ini yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor setelah membandir Pearl Harbor Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari Selanjutnya Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942 Setelah menguasai Palembang Jepang menyerang Pulau Jawa Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda Batavia, Jakarta yang sekarang sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 Setelah melakukan perbagai pertempuran Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditanda tangani oleh Lieutenant General Daraporten Panglima Angkatan Perang Belanda dan diserahkan kepada Lieutenant General Imamura Pimpinan Pasukan Jepang Sejak saat itu seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang Nah, anak-anak sekarang kita masuk ke bagian kedua ekonomi dengan sub materi pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional Pengertian redistribusi pendapatan Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun penghutan-penghutan lain Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal A. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi B. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain contohnya dari laki-laki ke perempuan dari kelompok orang dewasa kepada kelompok anak-anak dari remaja ke orang tua Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakah sudah dewasa yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakah sehat atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja Program Redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan pemerintah telah melakukan beberapa strategi antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini yang pertama program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar sandang pangan akses kesehatan dan pendidikan strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah bantuan langsung tunai PLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat bantuan tunai bersyarat BTP atau disebut juga program keluarga harapan jaminan sosial atau social security bantuan operasional sekolah atau BOS dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu serta jaminan kesehatan masyarakat atau jam kesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis B program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat KUR Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat khususnya usaha mikro dan usaha kecil Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah kebawah sehingga dapat menjadi wira usaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia Pengembangan usaha atau industri kecil Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan yaitu pertama usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan kedua pemerataan dalam distribusi pembangunan lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal dengan berkembangnya UKM terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa ketiga pemerataan dalam distribusi pendapatan UKM sangat kompetitif dengan pola dasar hampir sempurna tidak ada monopoli dan mudah dimasuki pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan d pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility dengan adanya program pemerintah yang bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility diharapkan golongan masyarakat bawah buruh dan usaha-usaha kecil bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan untuk itu pemerintah harus mampu bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility bahkan kalau perlu mewajibkan presentasi laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi program ini menjadikan CSR sebagai tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan nilai norma dan budaya masyarakat setempat pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia nah demikian anak-anak penjelasan materi kali ini selanjutnya kalian akan menjawab soal-soal melalui google form yang pak guru postingkan ingat batas waktunya sampai jam 12 yang ini jaga selalu kesehatan terima kasih da selamat menikmati